Salam, sepak bola Ya, gue mau bahas match nation league yang baru kelar ya Pertama ada 3 match di league A Pertama ada 1 match dulu, kita mulai dari Kroasia ketemu Portugal Sebenarnya ini antara Kroasia dan Portugal sebenarnya bagi Portugal sudah tidak menentukan ya Karena mereka sudah dipastikan tidak lolos Sedangkan bagi Kroasia ini juga penentuan juga apakah mereka dapat survive ataupun degradasi ke league B untuk musim selanjutnya Ya, disini kita lihat dari skor kan untuk Kroasia ketemu Portugal disini, Portugal dapat menang 3-2 Sebenarnya untuk dari statistik permainan disini, Portugal lebih menguasai pertandingan dengan 62 berbanding 38 Sebenarnya sangat gag 3-8 Ya, kalau gue bisa bilang kan untuk Kroasia ini masanya memang sudah habis ya Untuk dari squadnya di mana di lini tengah Kroasia masih mengantarkan Luka Modric sebagai metronome di usia yang sudah 34 tahun itu kan Sudah waktunya keadanya regenerasi lah bagi squad ini Jadi tidak heran kalau misalkan Kroasia kalah disini ya Karena secara speed saja tim ini sudah kalah Di mana di Portugal disini memasang Jota Ronaldo dengan Fedek yang memiliki speed begitu kencang Otomatis dapat lebih dimanfaatkan oleh timnas Portugal dalam menghajaran Kroasia Ya, skor 3-2 lah Di penghujung kan beruntung juga Portugal ada Rubendias ya Walaupun sebenarnya penampilan Portugal nggak bagus-bagus banget Cuman mereka lebih unggul di masalah speednya Itulah yang mengapa membuat Kroasia kalah di match ini Yang beruntung juga Kroasia nggak degradasi ya Karena kan di partai lain ini, partai selanjutnya Perancis ketemu Sweden, Sweden juga kalah 4-2 Kalau secara overall kan seperti yang gue udah bilang Sweden memang kalah kualitas lah dibanding Perancis Baik dari kualitas individu, baik dari kerja sama tim Semuanya mereka masih 2 level di bawahnya Ya layak lah misalkan mereka memang dihajar 4-2 Dan sekaligus juga bagi Sweden digradasi ke League B untuk musim selanjutnya Ya, untuk match selanjutnya Ini agak panjang nih pembahasannya Ya, Spanyol ketemu Jerman Jerman dibantai 6-0 Ya, kalau yang kalian nonton preview gue kemarin kan udah gue bilang sebenarnya Ya, yang bisa mencetak gol duluan baik antara Spanyol atau Jerman Mereka yang akan menguasai pertandingan Dan disini nyatanya Spanyol menguasai pertandingan Karena apa? Mereka bisa mencetak gol lebih dulu lewat gol Morata Ya, kita boleh bahas dari line up nya dulu Spanyol main 4-2-3-1 Dengan Olmo, Koke, Torres dengan Morata di depan Ya, 4-2-3-1 lah dengan ditopang 2 pivot Yaitu Canales dengan Rodri Ya, walaupun Canales di awal-awal gedra ya digantikan oleh Fabian ya Sebenarnya itu gak terlalu ngaruk juga sih Karena secara overall Pemain Spanyol siapapun dapat menempati posisi yang sama Kecuali striker yang mereka butuh ruang lah Gak nyutup pencetak gol Untuk Jerman main 4-3-3 Dengan Werner, Gnabry, Sunny Nah, sebenarnya untuk Gnabry ini Gue gak tau kenapa si Joakim Lo masang di tengah ya Sebenarnya kan kalo Di formasi awalnya tuh Werner lebih agak ke tengah dengan Gnabry di sayap Cuman disini kan nyatanya enggak Jadi otomatis Dua pemain ini agak bingung nih Dari mereka agak kurang nyaman Karena seperti biasanya kan Werner lebih agak speed di tengah Sebagai predator dengan Gnabry yang sebagai pelayannya Cuman disini kan dibalik Jadi otomatis dua pemain ini agak bingung Ya terbukti juga Disini baik dari secara statistik Suit on target 10 banding 0 Position 67 banding 33 Ya Sebenarnya gue gak bisa nyalain low juga disini kan Karena memang ya Dia sendiri juga udah bilang Dengan squad Jerman yang sekarang Dia gak bisa terlalu berharap banyak Karena apa? Kalo kalian bisa lihat nih nanti gue kasih Formasinya ya untuk Jerman Yang bener-bener bisa dibilang top Cuman satu Neuer Cross Werner Udah Sisanya Gnabry Ya masih Masih belum lah Sane masih belum Goretzka Standar Gundogan Standar Apalagi backnya Empat Max Kotz Sule Ginter Itu kan sama sekali bukan Bukan apa Bukan back top lah Kalo misalkan lu tarik lagi Jerman keempat tahun lalu ya Dimana dengan duet Hummels Dengan Boateng Itu kan begitu Apa? Begitu kuat Ya namun nyatanya disini Enggak Apalagi dari sisi wingbacknya Si Max sama Ginter ini Seringkali dieksploitasi oleh para pemain Spanyol Dengan Daniel Olmo dengan Ferran Torres Belum lagi dengan Jose Gaya Nah ini gue mau ngecoroti salah satu penampilan Timna Spanyol disini ya Dimana mereka lebih sering memainkan wingbacknya Ya walaupun lebih dari satu sisi ya saja ya Itu kan dari Jose Gaya Jose Gaya ini rajin membantu Penetrasi ke depan Jadi ketika Torres Menusuk ke tengah Nah untuk Jose Gaya ini dia lebih bermain Melebar ke samping Nah itulah otomatis yang Lebih membuat pertahanan Jerman ini Kocar ke akhir Mulai dari goal ke 2 Ke 3 Ke 4 Ke 5 Dan ke 6 Ya walaupun untuk goal pertama dari set piece Lalu goal ketiga dari set piece Namun kan itu Salah satunya diawali dengan pergerakan pemain tersebut Yang Untuk back Jerman disini Kalo gue bilang ya Backnya ya katro semua lah Kalo bisa dibilang kan Kesalahan elementer semua Jadi kalo Misalkan Kalian belajar sepak bola aja bagaimana cara Bermain penjagaan Yang bener adalah ketika pemain Pergerakan tanpa bola itu harus diperhatikan oleh seorang back Jadi ketika satu pemain Memegang bola Dan ada satu pemain yang menusuk ke Dari sisi luar Jadi satu pemain itu Satu pemain lain haruslah ditugaskan untuk menjaga pemain tersebut Namun disini nyatanya enggak Jadi otomatis Pemain Spanyol diberikan space untuk mencetak goal ke gawang Jerman Ya lo bisa lihat juga bagaimana ekspresi Neuer kan Yang marah-marah banget itu Karena apa Karena nggak diberikan penjagaan yang Bagus Apalagi Dengan Apa Apalagi dengan Pemain-pemain Spanyol yang begitu eksplosif Walaupun Nggak finishingnya perlu diberikan ruang Jadi Perlulah diberikan penjagaan yang Bagus Namun nyatanya disini enggak dilakukan Ya Sampai si Jonathan Tah masuk juga sebenernya nggak efektif juga Malah justru dia yang Lebih lambat Jadi otomatis lahirlah dua goal Sulanto dari Torres dan Oria Zabel Secara keseluruhan untuk Jerman sangat ayak kalah disini Yang pertama apa Gue mau soroti dari mentalnya dulu ya Jadi ketika mereka disini sebenernya mental mereka Agak terbebani Karena apa Karena disini kan sebenernya untuk Baik dari Spanyol atau Jerman Disini Jerman lebih diunggulkan Karena apa Karena mereka sebelum Match ini mereka Memegang 9 point Dengan Spanyol 8 point Jadi otomatis peluang lebih besar di Jerman Namun nyatanya disini mereka bermain begitu Under perform dengan under pressure juga Jadi terlihat sekali bagaimana mereka tidak nyaman Untuk bagaimana Untuk bagaimana mendistribusikan bola Bagaimana melakukan penetrasi yang bagus Terlihat sekali Terutama di isinya Leroy Sane ini Dia terlihat bingung gitu loh Apakah memutuskan mau menembak ataupun Mengoper Jadi otomatis bolanya sering gampang terlepas juga Gak cuma satu pemain Semua pemain pun seperti itu Jadi otomatis keseluruhan untuk Jerman Di luar empat bagnya yang Katro itu memang layak kalah Ya kalahnya juga Telak lah 6-0 Ya beruntung juga tadi Ada dua peluang lah Dua peluang yang harusnya bisa jadi 8-0 Melenceng Ya Untuk Jerman Udah gak ada kata-kata lagi lah Memang sudah layak kalah 6-0 Ya untuk Spanyol ini perlu diwaspadai juga Dari si Wingback nya ya Ya walaupun finishing nya Mereka gak terlalu bagus Karena ini kan diberikan space Yang cukup Yang enak banget dari Jerman Jadi nyatanya mereka bisa mencetak gol yang banyak Ya Oke Sekian dulu